Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tani Pertopeng Salam satu hapi lor Pertani Singkong Indonesia Oke lor di video kali ini Saya tidak berpanjang lebar Saya akan mengambil topik Memperbandingkan sistem kubur Dengan sistem berdiri Di lahan yang Sama ya luasnya Disini 12x50 Disini 12x50 Jadi sudah saya hitung Batangannya yang sistem berdiri 12x50 12,5 itu Lariannya ada 23 Mungkin kurang lebih Antara larian 58 Atau 57 cm Dan setiap larian ada 105 kurang lebih Sudah saya hitung tadi Tiga Lari 105, 106, 105 Jadi populasnya ada 2415 Dan yang ini Sistem kubur Sistem kubur Itu 12,5 itu Ada 18 Larik dan setiap larik Ada 80 Kurang lebih Itu 8 dikali 18 1440 Populasi batang Di lahan yang sama Sistem tanam berbeda Sistem kubur ada 1440 batang Dan ini ada 2415 batang Serisih Seribu Karena kalau sistem kubur tanam Terlalu rapat Tidak bagus Ini ada Ini ada Sudah rapat Sekitar 70 x 60 cm Dan ini mungkin 58 x 45 cm Populasi Dan kita akan Cek Nanti Kira-kira Itu Ton asonya itu ada Berapa Jadi bagus mana Oke Kita akan Masuk Dan kita akan Timbang Oke Di sistem berdiri Yang 12,5 x 50 cm Tadi Luas Luas lahan Itu Ada Tiga jenis Yaitu Garuda Sekoci Dan Thailand Kita akan Sample Garuda Thailand 1 Garuda 1 Dan Sekoci 2 Untuk Garuda Semuanya itu Batangnya tinggi-tinggi Loh Kita acak yang Sedeng-sedeng saja Tidak bagus Tidak celek Oke Loh Coba ini Garuda Apa ini yang Agak celek Ini saja yang Tidak celek Garuda Kita coba Sebut Loh Kok tidak buah Loh Apa rapat Sekoci Agak Bagus Ini Dan Yang Agak celek Ini Sampingnya Agak celek Dan Kita Ambil Thailand Kalau Thailand Besar Semua Loh Gimana Ini Milihnya Loh Thailand Loh Ini Yang Sedeng Loh Katanya Kita Cepet Sedeng Loh Oke Kita Sudah Ada Sample Ini Kita Bawa Kita Timbang Ada Berapa Oke Loh Kita Sudah Ambil 4 Sample Ini Sekoci Yang Agak Jelek Ini Yang Agak Bagus Dan Ini Thailand Dan Yang Itu Garuda Oke Oke Kita Timbang Satu Per Satu Loh Sekoci Dulu Loh Sekoci Buahnya Cuman Ada Kecil Dua Loh Untuk Yang Sekoci Agak Celek Oke Loh Kita Turun Kita Ganti Yang Kedua Ini Yang Sekoci Agak Bagus Buahnya Ada Berapa Kecil Kecil Loh Sistem Tanam Rapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Tidak Ini Loh Satu Koma Sembilan Loh Disini Tadi Disebelah Daman 1,4 Ini Ya Asal Aja 1,9 Yang Sekoci Agak Bagus 1,9 Loh Ini Sambil Motang Sambil Video Tidak Pakai Tripod Jadi Agak Susah Oke Kita Turunin Kita Coba Yang Thailand Nih Nilur Yang Thailand Sangat Berbobot Tapi Pendek Pendek Buahnya Buahnya Danam Buahnya Pendek Bener Sistem Tanam Tanam Rapat Ada 1,4 Loh Nilur Jelas Loh 1,4 Ini Tidak ada Rekayasa Untuk apa Rekayasa Ini Nanti Malah Di Rekayasa Kita Salah Hitung 1,4 Sekarang Yang Garuda Ngelur Garuda Loh Gak Tahu Sini Kok Buahnya Jelek Aku Gak Tahu Garuda Disini Yang Garuda Ada Lima 1,2 Loh Garuda Oke Kita Hitung Semuanya Ini Loh Skoci 1,2 Yang Jelek Yang Agak Bagus 1,9 Thailand 1,4 Dan Garuda 1,3 Sistem Tanam Lapat Kita Hitung Ada Berapa Coba Sampai oke lor sekarang kita akan ambil sampel yang sistem kubur tiga patang yang agak celek ya jangan bagus ya untuk memperkirakan itu karena ada tiga jenis Garuda skoji dan kentalan kita ambil tiga jenis acak yang agak celek ya yang pertama kita ambil Garuda Garuda dulu lor Hai ini Garuda kita ambil ini lor Garuda lor kalau sistem kubur lor bagus lor ya enggak Garuda Garuda kita cari yang sekoji koji mana sekoji ini ini aja lor yang mudah lor sekoji lor ini sekoji lor pokoknya asal kita bilang agak jelek ini sekoji lor yang asal ini pokoknya gedein jatuh nanti kita akan timbang sama Garuda sekarang kita ambil sampel yang Thailand pokoknya jangan cari yang bagus lor nanti takutnya salah hitung itu kalau yang bagus koji itu biasa kita ambil yang Thailand 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 banyak ini Thailand 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 Hai Aduh Aduh nyangkut nyangkut lor lor ini cara ini lor sistem rapat ini ini bagus koji Thailand 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 asal asal tuh sokoji bagus kita jadikan satu kita bak luar oke lor kita bak luar dulu lor Aduh susah sambil video ya matiin dulu videonya oke lor kita sudah coba yang sistem kubur ini Garuda skoji Thailand kita coba predelin timbang satu persatu yang Garuda dulu ya yang Garuda dulu ya ada satu dua tiga empat lima lima tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ada tiga belas ini yang Garuda ada tiga belas umbi tiga belas maksudnya dua koma tujuh dua koma tujuh tiga gara garuda turunin itu garuda lor satu pohon kita akan coba yang sekecil lor ada lima 1,9 lor 1,9 kita turunin kita ganti yang Thailand ini yang Thailand lor hai 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 dua tiga empat lima enam lor Jadi jika dikalkulasi di sistem berdiri ini Ada rata 1,4 dikali jumlah batang yaitu 2415 Ada 3 ton 3 kintal 81 Jika dihitung per hektar ada 3 ton 3 kintal 81 dikali 16 Berarti jika dikalkulasi per hektarnya ada 54 ton Sistem berdiri umur 8 bulan setengah tanaman sekoci Dan di sistem kubur ini jika dihitung per hektar itu ada 2,3 dikali 1440 Ada 3 ton 3 kintal 12 dikali 16 ada 52 ton per hektar Jadi dari pengalaman saya ini sistem kubur dengan sistem berdiri masih tetap bagus sistem berdiri Kalau buahnya bagus sistem kubur Tapi hasil ton asenya masih banyak sistem yang berdiri Ini jika dikalkulasi tanaman saya ini per hektarnya Yang sistem berdiri umur 8 bulan setengah dapat 54 ton Dan yang sistem kubur umur 8 bulan setengah juga dapat 52 ton Selisih 2 ton per hektar Tidak jauh beda Cuma untuk perawatannya mudah yang sistem berdiri Tapi tidak tahu ya lor ya yang lain itu mencoba Kalau buahnya positif bagus yang sistem kubur lor Tapi ton asenya Karena kalau sistem kubur tidak mungkin sistem rapat Oke lor semoga berbagi pengalaman ini Bermanfaat Intinya berbagi pengalaman Kurang lebihnya mohon maaf ya lor Semoga bermanfaat lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Wabilur Petani Singkong Indonesia Petani Singkong Indonesia Petani Singkong Indonesia Petani Singkong Indonesia